Intro Hasil pertandingan Denmark Open 2023 hari ini babak 32 besar, selasa tanggal 17 Oktober 2023 Sebelum lanjut, like, comment dan subscribe channel ini, agar terus berkembang Berikut, hasil pertandingan sementara hari ini babak 32 besar Di partai pertama sektor ganda campuran, Li Jiehui dan Suyacing peringkat 40 dunia dari Chinese Taipei Menang dua game langsung menghadapi Supak Jomkoh dan Supisara peringkat 13 dunia dari Thailand Dengan skor 21-15, 21-13 dalam durasi 28 menit Selanjutnya sektor Tunggal Putra, Thomas Junior Popov peringkat 26 dunia dari Perancis Menang dalam pertandingan tiga game menghadapi peringkat 6 dunia dari China, Li Xifeng Dengan skor 12-21, 21-6, 21-17 dalam durasi 72 menit Selanjutnya sektor ganda campuran, Reha Naufal dan Lisa Ayu peringkat 17 dunia dari Indonesia Kalah dalam pertandingan tiga game menghadapi wakil Korea Kim Won-ho dan Yong Na-un peringkat 7 dunia Dengan skor 21-17, 14-21, 21-16 dalam durasi 64 menit Selanjutnya sektor Tunggal Putra, Kristo Popov peringkat 29 dunia dari Perancis Kalah menghadapi Anthony Sinisuka Ginting peringkat 2 dunia dari Indonesia Dalam pertandingan dua game dengan skor 15-21, 15-21 dalam durasi 43 menit Selanjutnya sektor ganda campuran, Kyohei Yamashita dan Narushinoya peringkat 19 dunia dari Jepang Kalah dalam pertandingan dua game menghadapi Yuta Watanabe dan Arisa Higashino peringkat 2 dunia dari Jepang Dengan skor 12-21, 11-21 dalam durasi 36 menit Selanjutnya sektor Tunggal Putri, Kim Ga-un peringkat 16 dunia dari Korea Kalah dalam pertandingan dua game menghadapi Sung Shuo-yun peringkat 34 dunia dari Chinese Taipei Dengan skor 11-21, 15-21 dalam durasi 37 menit Selanjutnya sektor ganda campuran, Tan Kian Meng dan Lai Peijing peringkat 21 dunia dari Malaysia Kalah menghadapi Robin Tabeling dan Selena Piak peringkat 12 dunia dari Belanda Dalam pertandingan dua game dengan skor 16-21, 10-21 dalam durasi 36 menit Itulah hasil pertandingan sementara hari ini, nantikan update berikutnya Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!